Oke, balik lagi dengan saya Womong Obrin Oke, di video kali ini kita akan nge-review durian Durian dari kebun kita ya Kebetulan saya syuting di rumah ya Dan saya juga emang kurang enak badan Jadi terpaksa saya review di sini Nah, kemarin juga ini duriannya dari orang kebun Dari Kingkos, bawain ke sini ke rumah Jadi kita langsung aja di-review di rumah Ya, kalau misalnya ada di kebun ya langsung aja di kebun gitu kan Karena kebetulan emang saya agak kurang enak badan Ya, jadi di sini aja Nah, di sini nih, kenapa saya bikin thumbnail Ini durian paling tajam di dunia Enggak terlalu lebay ya kalau di dunia Paling tajam lah Menurut saya kalau daerah Canjur Mungkin daerah lain juga ini terbilang tajam ya Soalnya ini nih Kalau pada umumnya tuh emang durian tuh emang punya duri ya Punya duri yang ya begitu tajam Tapi kalau menurut saya ini durinya tuh emang terlihat sangat tajam Nah, terlihat kan dari sini nih Dari durinya juga runcing-runcing banget Kalau misalnya durian bawor Durian montong kan itu emang Walaupun gede juga Tapi durinya enggak serapat kayak gini nih Kalau durian bawor atau montong Atau yang lainnya juga ya Kalau ini durinya juga Lihat, teman-teman bisa lihat kan Ini dari sini ke sini juga emang deket Terus durinya juga dari atas tuh emang runcing banget kan tuh Udah emang kayak duri Kayak duri apa? Pohon rando atau pohon kapuk Nah, biasanya di beberapa pohon rando atau kapuk Di pohonnya itu kayak suka ada duri tuh Nah, durinya tuh kayak gini nih Jadi, disininya tuh udah kelihatan Nih, hitam-hitam Nah, kebawahnya tuh Ya, ini kan durian Berarti kuning yang disininya tuh Nah, jadi yang hitam-hitam ini tuh emang udah kayak duri Kalau ini dari berat Untuk dari berat Ini beratnya kurang lebih Ini sekitar 2 kg Kalau tadi saya timbang ya di bawah Nah, kalau untuk bentuk Ini sedikit oval Dan sedikit Kayak apa ya Kayak buah Apa ya Persegi 5 lah Kalau dari bentuk ini oval Dan persegi 5 nih Nih 1, 2, 3, 4, 5 Jadi udah kayak bintang nih Kalau dari bentuk ya Ya, kalau dari duri emang paling tajam lah Kalau menurut saya Soalnya saya juga Kemarin pas bikin video yang disana tuh Yang kita panjat pohon-pohon durian ini nih Sampai Ya, ada yang ketusuk kayak gini Ema durian ini nih Hmm Bisa lihat kan Nah, ini durian lokasi dari Cianjur Cikalongkulo Kita langsung aja Kita buka Aduh Harusnya ini pake sarung tangan Tapi gak ada sarung tangannya Tapi gak apa-apa dah Jadi kita buka aja Ininya Dalamnya Hmm Soalnya ini emang udah Udah mateng ya Jadi Gak terlalu susah Kalau misalnya yang mudah kayak gini Kayak gini Yang masih hijau kayak gini Emang agak susah Kemarin juga saya secedera tuh Pas di video yang kita manjat tuh Yang Yang manjat Hmm Tapi tuh Pas dibuka tuh Biasanya kan Kalau misalnya durian Bukan durian ini nih Durian lokal Tapi durian yang lain tuh Kalau dibuka tuh Biasanya lebih gampang Kalau ini lebih Lebih alot Lebih alot tuh Lebih alot Walaupun disini ada Urat-uratnya Hmm Walaupun disini ada Urat-uratnya Tuh Hmm Oke Wah Mantep nih Hmm Kalau dari segi warna Ini gak terlalu putih ya Jadi sedikit ada Kuning-kuningnya tuh Hmm Dari warnanya Wah Terus dari dagingnya juga Apa dari Dari Kalau misalnya dari Sunda tuh Apa Kangkot ya Dari satu kangkotnya juga Duriannya tuh banyak Tuh Bisa liat kan temen-temen Hmm Oke Nah Hmm Huh Alhamdulillah Hmm Hmm Jadi dagingnya tuh Kayak gini Nah Hmm Yang ini aja dah Nih Kalau dari kulitnya Kulitnya emang ini Agak sedikit tebal ya Biasanya Kalau Kualitas durian yang Paling bagus tuh Ya Kriterianya Berarti kulitnya juga tipis Tapi dagingnya Montok gitu Atau tebal Nah kalau Dari dagingnya Hmm Nah ini sudah Sudah sedikit Aduh ya Kalau dari dagingnya Kayak gini Hmm Jadi emang Ya terbilang Masih bagus sih Kalau kayak gini Soalnya dagingnya juga Tuh Lumayan tebal-tebal tuh Dalam Satu biji itu tuh Hmm Udah Banyak airnya tuh Udah juicy banget tuh Hmm Hmm Nih Yang ini nih Ini juga Dagingnya nih Lihat Hmm Hmm Tuh Ya terbilang Masih bagus sih Kalau durian Lokal Ya dagingnya Segini Masih terbilang Bagus Oke Kalau dari rasa Kita cobain Hmm Aduh Hmm Hmm Eh Dan enak Nah Kalau dari rasa Ini manisnya Manis legit banget Terus ada Agak sedikit Pait Mungkin karena Terlalu lama Atau gimana Jadi sih Emang Semarin juga Saya udah nyobain Kan Duriannya Durian yang Pernah kita panjat Di pohonnya tuh Emang Pas kita paksa Terus kita buka Emang agak sedikit Susah ya Saya juga Tangan ketusuk Amadurian ini nih Emang rasanya juga Emang legit banget Nah kita kan gak tau nih Kalau yang ini kan Emang ngegantung Asli ngegantung Dari pohonnya tuh Ketakingkos juga Udah pada ngegantung Nah Jadi kita belum nyobain Yang ngegantung Yang matang Sempurna tuh Kayak gimana Ternyata Ini tuh Lihat kan Lebih juicy banget tuh Ini tuh dagingnya semua tuh Nah aduh jatuh Nah ini tuh Aduh Ini daging semua tuh Nah bisa dilihat Nah ini daging semua Nah ternyata Emang lebih manis Terus kalau kemarin kan Agak sedikit putih Kalau ini Lebih kekuning-kuningan tuh Lebih ke Agak kuning gitu kan Kalau yang kemarin tuh Putih mungkin Emang karena Belum terlalu matang Asli geng Ini mah enak banget Jadi Jujur aja Kalau saya Makan durian Yang durian montong Sekitar 4 kilo Sampai 5 kilo Kalau sendiri Saya masih Masih bisa kuat lah Kalau misalnya durian montong Atau bawar Kalau durian ini Mungkin kalau satu juga Saya udah Kelayangan kayaknya Apalagi kalau Yang punya riwayat Punya Darah tinggi Atau kolesterol Ya langsung naik lah Kayak gini Lagi kolesterol tuh Asli ini mah enak banget Asli Ini wajib Pokoknya wajib dicangkok Atau bijinya juga Wajib dikumpulin Buat kita Jadiin benih lagi Kalau di pasaran Ini mungkin Sekitar harganya Sekitar 70-an Kalau durian lokal Kalau di pasaran Di kedai-kedai durian Yang suka ada Di pinggir jalan Ini Harganya Sekitar 70-an 70-80 Jarang sih Kalau durian lokal Yang sampai 100 Jarang Tapi kalau rasa Wah udah The best dah Oke buat teman-teman Atau buat pakar durian Atau pencinta durian Kalau tahu Ini namanya durian apa Ya mungkin Kalau di saya itu Ya tetap aja durian lokal Durian lokal ya Asli Cianjur Cikalongkulon ya Ini Tapi untuk namanya Saya gak tahu Ya yang pasti Ini durian lokal Kan banyak jenisnya tuh Yang ada duriannya Yang runcing kayak gini Terus ada yang Duriannya tuh Yang gak runcing Atau masih agak pipih gitu kan Ada kan Tapi tetap aja Namanya durian lokal Tapi dari durian lokal Kan banyak jenisnya Nah kalau yang ini Buat teman-teman yang tahu Boleh ya Di komentar Di kolom komentar Saya juga gak tahu nih Namanya tuh Namanya tuh Durian lokal aja dah Yang pasti Yang tahu Untuk pakar durian Dan Pecinta durian Tolong komen ya Kalau misalnya saya kuat Ya udah aja Judulnya Mukbang Tapi kayaknya gak kuat Kalau durian kayak gini Gak kuat aslinya Ini nih Ada lagi nih Tuh Ini bijinya tuh Nah Bijinya Nah ini dagingnya tuh Tuh Jadi ini Walaupun durian lokal Tapi ya terbilang Masih Perfect lah Kalau segini masih perfect Dagingnya juga masih tebal tuh Hmm Tuh Tuh Jadi dalam satu biji Ini juga Bijinya tuh Kempes-kempes kayak gini tuh Mantap ya Hmm Gitu baik Hmm Hmm Oh iya lupa Kadar alkoholnya Kayaknya Karena Emang udah mateng sih Udah kebuka kayak gini Udah terlalu mateng Jadi emang Agak tinggi nih Kadar alkoholnya tuh Jadi Kayaknya makan Satu gini juga udah Pusing nih Udah mulai pusing Hmm 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 Mungkin Beng Tahun depan lah Kita nge-review lagi durian Soalnya Kayaknya udah mulai Abis lah Untuk tahun ini Hmm Hmm Mantap lah Hmm Jadi Bikin kelejengan Buat kameramen Ntar aja ya Makannya Masih banyak kok Tenang aja Hmm Hmm Saya baru makan Empat biji tuh Kita coba Buka yang ini nih Takutnya kalau itu Acak-acakan Bukannya Hmm Kalau yang ini Coba nih Ini Satu kangkot lagi Disini nih Tuh Jadi dalam satu kangkot tuh Emang sempurna banget Gengs Nah Tuh Emang matanya tuh Sempurna tuh Terus Dari Satu kangkotnya tuh Juga gak ada yang sedikit Gak ada yang banyak Gitu kan Jadi rata nih Hmm Hmm Rata kan Hmm Nah Coba kita hitung Ini dalam Satu kangkotnya Ada berapa biji Coba kita hitung Nih nih Satu Nih nih udah kayak gini kan bijinya tuh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Eh Enam Tujuh Nah Dalam satu kangkotnya tuh ada tujuh biji Wuh Dagingnya tebal kan Hmm Oke Nah Kita coba lagi Ini Kita baru makan Satu Dua Diga Empat Biji Nih Yang kelima bijinya Emang bener ini lembut banget nih Oh iya Kalau dari Apa Kalau kontes durian Ya mungkin saya bukan pakar dari durian ya Kan dilihatnya dari Dari cangkangnya Ketebalan cangkangnya Terus ketebalan Dagingnya Nama bijinya kan Bijinya kalau kecil gitu kan Berarti ketebalan daging lah katakanlah Terus sama Yang paling utama kan Rasa tuh Yang keling ke Iya Yang diutamain itu tuh Dari Cangkang Dari cangkangnya Dari dagingnya Terus yang paling utamanya Rasanya Rasanya gimana Lebih legit atau lebih gimana Kalau menurut saya Untuk pribadi aja ya Untuk pribadi saya ya Saya mendukung durian lokal sih Enakan durian lokal Ya di samping harganya Masih terjangkau Sekitar ya Paling maksimal 80 80 ke bawah Terus rasanya juga Bikin puas Mungkin kalau misalnya durian Bawar atau durian montong Itu kenyang sih Kenyangnya Tapi kenyang dalam perut Tapi kalau ini kenyangnya Dari lidah juga Dari rasa gitu kan Udah kenyang gitu kan Terus Kadar apanya ya Kadar durian yang bikin pusingnya Itu emang lebih pekat Kayaknya Yang pasti Durian lokal itu Lebih menyengat gitu Dari wanginya juga Wanginya lebih tajam Dari rasa Kita bisa pilih sih Ada yang pahit Ada yang manis Kalau ini Manisnya ada Pahitnya ada Manisnya tuh Seimbang lah sama pahitnya Ya Seimbang sama pahitnya sih Jadi gak terlalu manis Suka ada tuh duriannya paling manis Kemarin tuh Yang duriannya disana tuh Yang di Apa Yang di sindang laka Kemarin tuh kan Emang manis banget Tapi itu gak ada pahitnya Jadi Gak imbang tuh Kalau ini Manis ada pahitnya Kan aku udah suka ada Kalau misalnya Yang pesem durian Mau yang pahit Mau yang manis Kayak yang di Apa Ucuk durian tuh Yang di medan Kan suka pesen Mau durian pahit atau manis Nah Kalau pahitnya mungkin Dia ngejarnya emang Ngejar Biar supaya pusing Supaya sedikit juga kenyang Kalau kita ngejar manis aja Gak begitu pahit Mungkin Satu atau dua kepala Ya Bisa habis sendiri gitu kan Bisa kurang kenyang Kalau yang pahit Ya Katakanlah Lebih cepat kenyang Enak banget ya Aduh Aduh-duh-duh Aduh-duh-duh 2-3-4-5-6-7-8 Makan delapan juga Kayaknya udah kenyang dah Tapi emang kuat-kuat sih Kayaknya Tapi udah kenyang Jadi geng Sekian Terima kasih Untuk video Ini nih Video review durian Mungkin Kalau misalnya ada Kata-kata yang Kata-kata saya Yang salah Untuk review durian ini Mohon maaf ya Tapi menurut saya Cuy emang Emang ini duriannya Paling tajam ya Jadi Durian tajam kayak gini Ternyata rasanya Aduh Emang Edan Emang edun Ini mah rasanya Jadi sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu di video Selanjutnya ya Oke Dadah Malam ya Satu lagi ya 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Sampai ketemu di video